Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sang penanya bertanya Apa hukumnya main PUBG dan apa hukumnya main Free Fire Terus pertanyaannya gini Puntan tentang Pak Ustadz? Kira-kira menurut Pak Ustadz mana yang lebih baik? PUBG atau Free Fire? Lah! Mendingan PUBG atau mendingan Free Fire? Lah nanya ke saya Saya bukan gamers Saya kurang tau juga Apa bagaimana PUBG Free Fire Yang saya tau hanya fenomena Tentang Bagaimana orang yang edik banget Kalau udah jadi Peminat PUBG Udah edik banget Jadi peminat Free Fire Terus apa itu? Mobile Legends Bang Bang Terus ya banyak game-game lainnya lah Ya sederhana sih sebenernya Kalau tanpa Kalau pertanyaan-pertanyaan sederhana Jadi jawabannya Bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu boleh Ya Allahuslu fil asya'i al ibaha Pokok basic hukum segala urusan Segala perkara adalah ibaha Ibaha atau mubah atau boleh Sah-sah saja sebenernya Tidak ada haram tidak ada dosa gitu Bahkan makroh pun tidak gitu Akan tetapi Akan menjadi makroh apabila Kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang Mengganggu hal penting lainnya Namun apabila mengganggu hal wajib Bisa naik Bisa turun menjadi haram Ya seperti itu Hukum itu ada darjahnya Yang sunat bisa naik jadi wajib gitu kan Malah yang Tadinya wajib juga Bisa jadi Turun derajatnya Contoh seperti begini Naik haji itu wajib Bagi orang yang mampu Ketika tidak mampu Menjadi tidak wajib Terus walaupun secara pribadi Dia mampu Uangnya ada Fisiknya sehat Keluarga yang di rumah juga semua Baik-baik aja Pokoknya gak ada masalah apapun Tapi Ketika hendak berangkat Di tanah Arab Yang tetap benek keberadaan Mekah dan Madinah itu sendiri Misalnya di Suudi Arabi Di Suudi Arabi Itu terjadi perang besar Yang membuat Tidak memungkinkan Orang dari luar Saudi Untuk datang Berkunjung Baik untuk kegiatan ibadah Maupun hal yang lainnya Nah Status hukum wajib naik haji Menjadi tidak wajib Walaupun secara pribadi orangnya Dia mampu Fisiknya Uangnya dan seterusnya Tapi kondisi Di Arabnya gak memungkinkan Seperti itu tuh Derajat hukum itu bisa turun Bisa naik Kayak Jumatan gitu Kalau misalnya Mau pergi Jumatan Tahu-tahu Ada hujan yang sangat lebat Sangat besar Ada angin Angin puting beliung Ya Dan banjir Ya udah gak wajib lagi Jumatan Sholat tuhur aja di rumah Seperti itu lah Ada kondisi-kondisi tertentu Yang membuat sebuah hukum naik Atau turun Jadi main PUBG Main Free Fire Sah-sah aja lah Hiburan lah Tapi kalau sudah membuat kita Meninggalkan hal yang wajib Ya derajatnya turun jadi haraaf Eh derajatnya bener Turun jadi haraaf Ya Selamat tidak berlebihan Ya kalau ngomongin berlebihan sih Apa aja juga ya Jadi tidak bagus ya Walaupun itu tuh sesuatu yang bagus Kayak minum air putih Saya pernah ngobrol sama dokter gitu Sama ahli gizi waktu saya konsultasi Saya membicarakan tentang air putih Bahwa air putih itu adalah salah satu hal yang baik untuk dikonsumsi Bahkan bukan dengan jumlah yang sedikit Tapi cukup banyak Namun kalau sudah terlalu banyak Minum air putih juga bisa jadi masalah Sampai dokter itu mengibaratkan Bila seseorang minum air putih Nggak pakai berhenti Terus Terus Sampai banyak Orang bisa meledak Dalam tanda petik ya Walangnya tuh bilang Hal baik Hal buruk Saya tetap pengen ketawa tuh pertanyaannya State mana yang lebih baik PUBG atau Free Fire Lah Kalau mau ikut jawab silahkan jawab di kolom komen Hehehe Pepatah mengatakan Al waktu kasayif ilam takta'ahu ku ta'atka Al waktu kasayif ilam takta'ahu ku ta'atka Waktu itu seperti pedang Apabila kita tidak mengendalikan waktu Maka waktu yang akan menebas leher kita Zaman itu kejam Tidak pilih kanan, pilih kiri, pilih merah, pilih putih, pilih hitam Pilih abu nggak 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 Waktu Atau zaman Itu benar-benar Menargetkan siapapun yang ada di hadapannya Ketika arus zaman kita lawan Kita tidak akan mampu melawannya Kita akan terlindas oleh arus Kita biarkan Lebih parah lagi Kita akan benar-benar hilang Dari peradaban Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jawaban yang paling tepat adalah Mengendalikan Bukan dilawan Bukan dibiarkan Tapi Dikendalikan Acik Selamat Melanjutkan Kegiatan Dan aktivitas Semoga barokah dan lancar Barokallah Jangan lupa salawat Assalamualaikum